Tahun 2011, kasus kejahatan di wilayah hukum Polres Karawang, Jawa Barat meningkat drastis. Dari tahun sebelumnya, kejahatan paling menonjol adalah kasus pencurian curanmor. Tercatat sebanyak 908 kasus kejadian. 48 untuk roda 4, curas sebanyak 28 kasus, curat 109 kasus, narkoba 46 kasus, dan penipuan 295 kasus. Kapolres Karawang AKBP Merdiansam mengatakan, selama tahun 2011, jumlah kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Karawang, semuanya belum berhasil terungkap dan pelakunya belum ditangkap. Sejumlah kasus yang ditangani rata-rata mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kasus narkoba yang terjadi periode tahun 2011, berjumlah 78 kasus dibanding periode tahun 2010, yakni sebanyak 166 kasus. Khusus kasus curanmor marak sekali dan cenderung meningkat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Mudahnya pendapatan kredit runmor, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak objektif. Dengan persediaan sebagai penyangga ibu kota diprediksi pelaku kejahatan lari di kota-kota sekitarnya, masih banyaknya pelaku curanmor yang belum tertangkap. Mudahnya pemasaran runmor hasil kejahatan, serta kurang sistem pengamanan oleh pemilik kendaraan. Dalam gelar pers-relis Kapolres Karawang, dalam rangka evaluasi akhir kinerja Polres Karawang tahun 2011, berharap pada tahun 2012 Kabupaten Karawang, angka kejahatan bisa ditekan. Karawang lebih aman dan kondusif dan masyarakat tidak resah.